Pemerintah Kabupaten Kubur Raya terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi peredaran makarel bercacing. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubur Raya, Berli Hamdani, keberadaan cacing pita yang masuk ke dalam tubuh sangatlah berbahaya. Selain bisa menghabiskan zat makanan dan kandungannya, cacing ini dipastikan mengganggu proses pembuangan kotoran dari dalam perut. Tak hanya itu, cacing pita juga dikhawatirkan mampu membelit usus yang sedang bekerja. Bahkan bisa mengancam nyawa manusia hingga menyebabkan kematian jika terkonsumsi terus-menerus. Jadi ini cacing kita ini adalah salah satu cacing yang paling menghabiskan zat makanan yang ada di dalam tubuh manusia. Selain daripada itu juga bisa mengganggu proses pembuangan kotoran yang dilakukan oleh manusia atau diperlukan oleh manusia. Sehingga bisa juga menimbulkan yang namanya usus yang terbelit. Jadi bisa membahayakan sampai mengancam nyawa manusia. Dinkes memastikan akan terus melakukan razia bersama dinas perdagangan dan BBPOM. Masyarakat juga diminta teliti saat membeli dan mengkonsumsi makanan kaleng. Jika menemukan makanan yang terbukti mengandung cacing, warga diminta segera melapor. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.